Halo Gitar Runners, kita mulai lagi video konten kita dan kali ini first time aku bikin konten jalan-jalan yaitu jalan-jalan ke jet 43 musuh-musuh dunia disini banyak gitar-gitar favorit yang sepertinya kalian perlu tahu deh ayo kita masuk yuk disini kita masuk langsung disambut dengan Om Ebit Gade ini mbah ini yaudah ya, peceka lagu di Belantika Musik Indonesia yang sangat-sangat terkenal lanjutlah kita jalan-jalan masuk ke dalam, isinya apa aja disini masih sepi guys, jadi kita bisa bebas untuk cek kemana aja disini banyak alat musik tradisional, itu dari banyak rumah ya disitu ada dari rumah Eropa, tapi kita cek sana ada dari Timur Tengah, India dan juga untuk set musik, alat musik tradisionalnya Indonesia lengkap banget kita tengok saja ya, karena ini memang Indonesia sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenalan dulu sama orang-orang yang bekerja disini nah, mereka yang bekerja disini, ada banyak sih sebenarnya tapi, ya mereka yang bekerja disini, gimana, kesan-kesan yang ada disini enak, semua suka musik, jadi fun jadi dia drummer juga, ya main kitar iya, ini magang sebenarnya, magang, masih magang dari, dari mana? Gede 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 yang ini dari? Malang malang dua magang, dua yang paling tua disini dua, dua, dua thank you ya, kita mau jalan-jalan dulu oke, siap, lanjut thank you itu tadi alat musik-musik tradisional kita langsung skip ke gitar guys jadi cukup tadi pengalaman prolognya buat alat musik tradisional Indonesia juga ada itu kita masuk ke area kita oke kita sudah berada di inti dari video ini yaitu tentang gitar aku sudah sampai di jajaran banyak gitar terkenal disini aku pegang salah satu gitarnya yaitu gitar dari EVH gitarnya Eddie Van Allen ya by the way benarnya pegang-pegang gitar kayak gini gak boleh sih tapi aku udah izin sama yang pegawainya jadi it's fine disini banyak gitar nanti kita highlight satu persatu yang mana yang menarik buatku Fender Fender Stratocaster SRV Signature Series Guitar jika ada penghargaan Stratocaster yang terbaik sepanjang masa maka seri Stevie Ray Vaughan akan menjadi salah satu yang terhebat yang diabadikan disana Stevie Ray Vaughan Stratocaster dari Fender adalah versi baru dari gitar favorit Vaughan yang dibuat dengan sangat baik berdasarkan fitur dari number one Strat yang terkenal menggemparkan pendengar dimanapun dan membawa musik blues Texas ke puncak tangga lagu gitar ini dibuat untuk nada dan gaya permainan SRV sebagai memento untuk selalu teringat pada salah satu master Stratocaster yang paling dihormati the one and only Mr. Stevie Ray Vaughan F.E.H. Wolfgang Gitar Series merk F.E.H. sendiri belumlah selegenda Fender atau Gibson tetapi dari nama F.E.H. yang merupakan singkatan dari nama Eddie Van Halen langsung kita mengetahui bahwa brand ini tidak main-main seri Wolfgang ini merupakan signature series dari gitaris maha karya Eddie Van Halen dengan desain fitur disesuaikan dengan Frankenstrat yang ikonik menjadi ciri khas Van Halen Band yang mana tentunya bakal match banget ketika dipakai membawakan lagu-lagu Van Halen yang legendaris itu fitur cukup sederhana dengan sistem satu pick up humbucker di posisi bridge dan satu knob volume tanpa ada tone knob gitar ini benar-benar ditujukan untuk para shredder yang memfokuskan permainan dan teknik cepat ESP Kirk Hammett Gitar brand ESP memang cukup terkenal di kalangan metal music gitaris dan tentu saja mereka punya seri untuk Kirk Hammett gitaris dari Metallica Kirk Hammett adalah gitaris utama band heavy metal terbesar sepanjang masa Metallica selama 40 tahun terakhir Kirk dan Metallica telah mengubah wajah musik menjual lebih banyak album dibandingkan band metal manapun dalam sejarah dan terus menginspirasi musisi generasi baru solo Kirk adalah bagian penting dari dominasi suara Metallica dan dia telah mengandalkan ESP selama lebih dari tiga dekade untuk menjadikannya gitar yang memenuhi setiap kebutuhannya ESP James Hetfield James Hetfield adalah vokalis gitaris ritem dan penulis lagu di Metallica band heavy metal terbesar sepanjang masa selama 4 dekade 10 album studio dan tour dunia yang tak terhitung jumlahnya Metallica telah menyebarkan wabah thrash metal mereka ke seluruh penjuru dunia dikenal dengan tangan kanannya yang kuat dan eksekusi ritme yang presisi gitar khas James dibuat sesuai spesifikasinya dalam hal playability dan durability musicman Steve Morse gitar Steve Morse dikenal luas sebagai salah satu gitaris terhebat dan paling versatel di zaman kita Ernie Ball musicman Steve Morse gitar series dibuat sesuai spesifikasi Steve yang pada awal karirnya terkenal dengan gitar Frankenthaler yang telah menjadi instrumen pilihannya baik di studio maupun di panggung selama lebih dari 25 tahun dengan desain double cutaway klasik 4 pick up di Marzio Custom posisi switching yang intuitif gitar ini memiliki playability super konstruksi nyaman namun koko dan berbagai kemungkinan tonality ada dua gitar yang ingin aku highlight disini yaitu khusus vendor disini ada vendor dari signature series dari Eric Clapton dan vendor signature series dari Ingwie Malmsteen dua artis ini jadi Eric Clapton sama Ingwie Malmsteen adalah dua artis pertama yang di endorse oleh vendor mereka diberikan signature series disini ada tanda tangannya signature series jadi ini sangat menarik sekali bahwa di MMD disini ada dua sejarah yang ditunjukkan disini keren banget fitur-fiturnya sih kalau yang Ingwie Malmsteen ada yang scallop ini fretnya scallop board yang Eric Clapton ini dia aktif di dalamnya sebenarnya ada 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 baterainya gitu ya ada ada baterainya gitu ya jadi suaranya lebih kuat dua gitar ini sangat menarik sekali jadi layak di koleksi sebenarnya sih dan memang sudah jadi koleksi dari museum musik dunia vendor Ingwie Malmsteen Stratocaster vendor Ingwie Malmsteen Stratocaster adalah gitar yang digunakan oleh gitaris heavy metal Swedia Ingwie J. Malmsteen buatan vendor dengan fitur single coil pickups di Marzio YJM fretboard bergelombang scallop dengan 21 fret ukuran super dunlop 600 headstock besar gaya akhir tahun 60-an dan saddle nut kuningan gitar khas vendor artis ini memancarkan keunggulan fitur-fitur yang terus diperbarui yang mana sangat ingwi banget dengan pickguard 3 lapis model putih hitam putih fretboard scallop lebih dalam bullet thrust rod nut dan machine screw neck mounting inserts gitar ini adalah signature seris kedua yang mengawali line-up signature seris vendor setelah seri Eric Clapton vendor stratocaster Eric Clapton signature series vendor stratocaster Eric Clapton signature series adalah salah satu dari dua signature series gitar generasi pertama yang dikeluarkan oleh vendor di tahun 1988 gitar ini mengakomodasi permainan gitar dari Eric Clapton untuk mencapai sound dan playability yang dia inginkan sebuah langkah pintar dari vendor untuk kembali menguasai pangsa pasar gitar setelah vendor mengalami masa penjualan yang buruk di era CBS Company fitur dari gitar ini menurut saya semuanya adalah inovasi terbaru pada jamannya di generasi awal gitar ini menggunakan lace sensor pickups yang mana desain teknisnya cukup unik berbeda dengan magnetic pickups pada umumnya saat itu pickups pada umumnya menggunakan satu coil untuk satu baris poles lace sensor menggunakan dua coils pada satu baris poles yang mana diharapkan bisa memberikan efek hum cancellation hingga bebas dari noise yang biasanya dimiliki oleh single coil pickups pada umumnya gitar yang terpajang disini adalah seri Eric Clapton yang lebih baru menggunakan original vendor made noiseless pickups dan aktif disuplai dengan 9 volts battery untuk playability nya gitar ini termasuk sangat nyaman dengan spek khas diminta oleh Eric Clapton untuk benar-benar memberikan nuansa signature series salah satunya adalah Eric meminta agar tremolo bridge di blok dengan sepotong kayu untuk mendapatkan tuning stability yang lebih baik dari sisi historisnya ini ini adalah sebuah gitar yang sangat layak untuk di koleksi bahkan untuk dimainkan di skala panggung besar maupun untuk recording dan creating music gitar ini sangat bisa menjadi alat music yang memiliki sound sangat bagus dengan playability nyaman kelas dunia dan kita sampai di tempat yang paling favorit di jawa timo 43 musim musik dunia yaitu boothnya dari BB King jadi tidak hanya gitar-gitar aja tapi juga ada patung lilinya buat selfie juga dan tuh abah BB King lagi nyengir tanda dia tersenyum bahwa blues sudah menguasai dunia ini ini guys gitar yang diidam-idamkan para blues player jadi BB King seri Lucille ini Gibson bukan sebarang Gibson ya jadi seri Lucille ini fiturnya banyak sekali aku sebenarnya pengen review gitar ini nanti next video kita review gitar ini kita minta izin dulu sama orang-orang disini banyak fiturnya jadi macam kayak knop ini juga aku juga pengen tahu fiturnanya seperti apa ini juga switch ada tiga switch yang buat ngetipin dua pick-up ini gold hardware warna merah juga ngejeren pasti kalau buat main di stage aduh gitar samian keren bah pengen lihat atau pengen beli riley riley b king riley b king lahir pada tanggal 12 september 1925 yang dikenal secara profesional sebagai bb king adalah seorang gitaris penyanyi penulis lagu dan produser rekaman blues amerika dia memperkenalkan gaya bermain solo yang canggih berdasarkan bending senar yang lancar vibrato yang distinktif petikan staccato yang mempengaruhi banyak pemain gitar electric blues di generasi penerus all music mengakui king sebagai gitaris elektrik paling penting pada paruh terakhir abad 20 ada hal unik tentang bb king dan gitarnya bb king memiliki beberapa gibson gitar dengan model berbeda yang dia namakan lucille gibson is 305 adalah lucille yang sekarang diasosiasikan semua orang dengan bb king dia telah memainkan banyak gibson dengan harga terjangkau hingga andalan selama bertahun-tahun tetapi seri es 355 adalah yang terbaik dari bb king variasi dari es 335 es 300 c5 memiliki tampilan cantik dan tone yang sangat khas gitar ini juga memiliki tone switch paritone 6 arah yang menawarkan range suara melebihi standarnya gibson es 3 355 anda dapat mendengar varitone berbunyi seperti klakson pada lagu the thrill is gone king juga pernah memainkan es 335 dan es 345 tapi es 355 adalah gitar yang cocok untuk seorang king dan gitar ini menjadi ratunya lucille oke kita sudah sampai di final destination dari jalan-jalan di musim musik dunia Jawa Timur Park 3 yaitu concert hall disini masih banyak lagi alam musik yang bisa kalian lihat disini banyak piano dan yang paling menarik juga ini jukebox ini keren banget ya aku belum pernah lihat actual jukebox disini kita closing sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih kepada para start dan kru dari musim musik dunia yang sangat kooperatif dan sudah mengijikan aku untuk bikin konten se-eksklusif ini terima kasih dan juga buat kamu kameramen thank you giring kita jumpa di next video ya aku pasti akan bahas-bahas banyak hal dari tempat ini selain video sampai jumpa bye-bye selamat menikmati